Hujan lemah disertai angin kencang yang terjadi pada beberapa hari terakhir, membuat sejumlah pohon ukuran besar di kota Padang bertumbangan. Seperti yang terjadi di kawasan beringin kelurahan Balai Gadang, kota Padang pada ahad pagi. Pohon jenis Mahoni dengan diameter hampir 1 meter, tumbang akibat angin kencang yang melanda daerah ini sejak Jumat siang pekan lalu. Selain itu, tumbangnya pohon juga akibat umur pohon yang sudah tua. Badan penanggulangan bencana daerah kota Padang menurunkan 8 orang untuk membebaskan jalan dari pohon yang melintang. Sebab akibat pohon tumbang ini, akses selalu lintas dari arah Balai Gadang menuju tabing lumpuh total. Selain itu, aliran listrik di lokasi juga padam. Sebagian retik pohon tersangkut di kabel listrik, bahkan salah satu tiang juga nyaris rebah. Tak hanya itu, saluran pipa PDAM juga putus akibat terkena akar pohon. Kita mesenakan kegiatan pembersihan, penumpang yang masih jalan di kelurahan Palai Gadang. Ini ada banyak kejadian penumpang dikarenakan cuaca istri. Ambil juga dari akhir-akhir kemarin kemarin sampai sekarang. Arus lalu lintas dialihkan menuju Tanjung Aur dan Tembus di jalan Bypass. Hal tersebut bertujuan agar selama pengerjaan oleh petugas BPBD kota Padang tidak ada gangguan yang memperlambat petugas BPBD selama bekerja. Dari Padang, Robiha melaporkan. Terima kasih telah menonton!